Saya sekarang akan geser ke Istana Negara Jakarta, Diponru Bahagia sudah ada di sana, Dipo. Pas yang mengajukan surat pengunduran diri, Mentan ini bilang kemarin bahwa dia akan menghadap Presiden Jokowi Dodo. Apakah akan hari ini bertemunya dan kira-kira pukul berapa? Kalau kita kutip apa yang kemudian disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, memang dirinya membenarkan bahwa Syarul Yassin Limpo pada hari ini akan bertemu secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Tetapi terkait dengan jamnya sendiri, pas kali kita masih terus mengejar dan juga terus mencari konfirmasi pukul berapa sebenarnya nanti Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo ini akan tiba di Istana. Tetapi kalau kita lihat jadwal dari Presiden sendiri, sebenarnya informasi resmi yang dikeluarkan pihak Istana, agenda Presiden adalah agenda internal. Tetapi informasi lainnya yang kami himpun, ada sejumlah rapat internal juga yang diikuti Presiden pada hari ini. Seperti misalnya pada pukul 9.30 Presiden memimpin jalanan rapat internal terkait peningkatan layanan kesehatan prioritas. Kemudian pada pukul 10.30 Presiden memimpin rapat internal terkait pengetatan arus barang impor. Kemudian nanti tentu akan dipotong selalu Jumat. Dan pada pukul 2 siang hari nanti masih ada sidang tim penilai akhir yang juga akan diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Artinya dari pagi hingga siang hari nanti jadwal Presiden ini memang terbilang cukup padat. Artinya juga bahwa ada kemungkinan jika memang benar nanti Menteri Pertanian akan ke Istana, besar kemungkinan ini akan dilakukan pada sore hari nanti ataupun pada saat seluruh agenda resmi Presiden ini selesai dilakukan. Meski begitu ada juga konfirmasi lain yang disampaikan oleh koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia, yakni Ari Dwi Payana yang menyebut bahwa sebenarnya pertemuan antara Syarul Yassinimbo bersama dengan Presiden ini belum masuk ke dalam jadwal Presiden. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kemarin Mentan sudah menyerahkan draf penggunaan diri ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Kemudian juga artinya secara administratif, secara individual dia sudah melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk mundur sebagai Menteri Pertanian. Dan nanti Pratikno akan membawa surat tersebut ke Presiden, Presiden akan menandatangani dan nanti juga akan ada keputusan Presiden untuk nantinya menetapkan Menteri Pertanian Syarul Yassinimbo secara resmi mundur dari posisinya sebagai Menteri Pertanian. Paskalis. Terima kasih. Ibu Nuruf Hagi yang melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta dan sebelumnya ada Putri Oktav Viani dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih teman-teman.